musik ini jalur khusus penjalan kaki yang khususnya ingin mengarah ke masjid raya sezayet kota solo kemudian aspal yang tepat berada di tengah ini, ini akan dikeruk lagi sehingga nantinya kendaraan besar seperti bus AC dan juga kendaraan truk besar lainnya bisa melintas di kawasan ini inilah yang akan menjadi penghubung antara sisi utara dengan sisi selatan nanti balok-balok bidernya akan dipasang disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Mas Don Channel gimana kabarnya teman-teman kali ini? semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya thank you Halo teman-teman saatnya kita jelajah virtual lagi ya jangan lelah melangkahkan kaki mari jelajah negeri pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat update terbaru viaduk gilingan Solo dan sekitarnya setelah beberapa bulan dibuka secara fungsional akses jalanan yang berada di kawasan viaduk gilingan kota Solo tidak lama lagi akan kembali ditutup khususnya jalan Amat Yani sisi barat maupun sisi timur penutupan akses jalan ini sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses pengerjaan lanjutan pada viaduk gilingan yakni pemindahan rel kereta api dari fondasi yang lama ke fondasi yang baru seperti yang kita ketahui bersama viaduk gilingan ini merupakan proyek jalur rel ganda kereta api fase 1 yang membentang dari timur stasiun Solo Balapan Simpang Joglo Solo hingga stasiun Kalioso Oke teman-teman berikut saya tampilkan kondisi terkini viaduk gilingan Solo dan kawasan sekitarnya selamat menyaksikan hari ini tanggal 8 November 2023 dari kawasan perempatan Ngempelak atau jalan Ahmad Yani sisi timur nah kita akan kembali melihat update terbaru kawasan viaduk gilingan kota Solo dan sekitarnya ini jam 6 pagi ya teman-teman masih cukup lengang kondisi lalu lintasnya nah ini kita melewati masjid raya Sezayet kota Solo ini sudah ramai ini meskipun masih pagi namun sudah ramai ada bis yang parkir di depan nah ini kita akan melewati kawasan viaduk gilingan sebelah kiri terlihat ada terowongan itu khusus pejalan kaki ya nah ini viaduk gilingannya disini teman-teman sekarang kita melewati jalan Ahmad Yani sisi barat oke teman-teman sekarang kita sudah berada di kawasan viaduk gilingan atau di sebelah utara dari masjid raya Sezayet kota Solo ya lihat pada pagi hari ini arus lalu lintas mulai padat ini jam perangkat sekolah dan jam perangkat kerja nah ini untuk batas ketinggiannya masih sama ya 3,2 meter sehingga kendaraan-kendaraan besar seperti bus AC dan truk besar belum bisa melintas di kawasan ini sekarang kita berada di sebelah selatan dari viaduknya ya teman-teman ini adalah kawasan yang nantinya akan menjadi jalur pedestrian atau jalur khusus para pejalan kaki kita coba melihat lebih dekat bagian terowongannya jadi untuk underpassnya ini cukup lebar ya teman-teman kurang lebih sekitar 4 meteran ini ya dan untuk tingginya ini sekitar 3,5 meter ini belum tembus ke sana ya masih ada pembatas berupa besi karena rel yang lama ini masih berada di penyangga yang lama juga underpassnya sudah selesai ini jalur khusus pejalan kaki yang khususnya ingin mengarah ke masjid raya Sezayet Kota Solo kawasan viaduk gilingan ini merupakan proyek satu rangkaian double track dengan simpang Joglo Kota Solo yang ada di depan sana dan kabarnya setelah simpang Joglo Kota Solo kembali dibuka untuk kendaraan kawasan viaduk gilingan ini akan kembali ditutup lantaran adanya proses pengerjaan pengangkatan balok girder ke penyangga yang baru ini jadi yang lama itu akan dibongkar ya teman-teman yang warna biru itu dan juga penyangganya itu akan dibongkar sehingga akan lebih luas kemudian aspal yang tepat berada di tengah ini ini akan dikeruk lagi sehingga nantinya kendaraan besar seperti bus AC dan juga kendaraan truk besar lainnya bisa melintas di kawasan ini sehubungan dengan hal tersebut kawasan viaduk gilingan akan kembali ditutup pada akhir tahun ini nah ini terlihat ada pejalan kaki yang melintas di kawasan viaduk gilingan itu adalah kawasan pejalan kaki sementara ya teman-teman jadi lewatnya sini hantaran yang di depan sini belum tembus ke sebelah barat sana sehingga bagi para pejalan kaki yang ingin melewati kawasan viaduk gilingan ini harus berhati-hati ya karena trotoarnya sangat sempit sekali teman-teman dan sangat mepet dengan jalan bagian tengah sana kemudian di sebelah utara ini juga ada underpass ukurannya sama ya seperti yang di sebelah selatan nah ini adalah kondisi di sebelah utara dari viaduk gilingan terlihat sudah ada rel kereta api yang terpasang ini teman-teman mulai dari batu balas bantalan rel hingga rel kereta api sana itu mengarah ke jembatan kalianyar ya nah ini ya cukup lebar ini karena untuk jalur ganda atau double track tadi kita ada di bawah sekarang kita sudah ada di bagian atas inilah yang akan menjadi penghubung antara sisi utara dengan sisi selatan nanti balok-balok gilernya akan dipasang di sini menyambung ya kemudian asfal yang ada di bawah akan dikeruk teman-teman nah terlihat saat ada kendaraan besar seperti bus yang lewat di kawasan ini ini harus bergantian lantaran ini sangat sempit sekali teman-teman ya kendaraan mengantri untuk melewati bagian tengah sehingga fondasi yang lama ini ini nanti akan dibongkar lebarnya akan sejajar dengan yang baru ini ini ya sehingga pada saat melewati kawasan tengah kendaraan tidak perlu berhenti terlebih dahulu seperti saat ini lebih plong gitu ya wah ini adalah kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini kendaraan dari arah Ngemplak ingin menuju ke arah barat sana teman-teman stasiun Solo Balapan dan terminal Tirtonadi ini masih dibuka secara fungsional ini ya belum selesai 100% pengerjaan finishingnya yakni penyambungan balok kider dari sini dengan depan sana kemungkinan akhir tahun ini akan dikerjakan lantaran Simpang Joglo Kota Sulu akan segera dibuka kembali sekarang kita menuju ke tepat di atas viaduk gilingan oke sebelumnya kita akan melihat ini adalah jadwal perjalanan kereta api di stasiun Kadipiro barangkali teman-teman ada yang membutuhkan informasi silahkan untuk disimak jadi sana itu dari arah stasiun Solo Balapan ya teman-teman yang kanan stasiun Solo Balapan sedangkan kiri itu stasiun Solo Jebres melatih kawasan ini kemudian berlanjut ke arah Simpang Joglo dan Semarang untuk di sebelah selatan sana itu rel kereta apinya juga mulai terpasang teman-teman sudah semakin mengarah ke utara ya dan bangunan-bangunan yang ada di depan sana itu nantinya juga akan dibongkar karena berada tepat di garis lurus jalur pejalan kaki sekarang kita tepat berada di atas viaduk gilingan terlihat jalur khusus pejalan kaki masih sangat sempit ya itu jalur sementara nah yang penopang besi itu nanti akan dilepas lagi karena itu sifatnya hanya sementara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman cukup sekian tayangan video dari saya kali ini mohon maaf apabila terdapat salah perkataan terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mas don channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih